cara melakukan copy project di Android Studio Oke langsung saja kita buka project yang akan kita copy setelah itu kita klik di bagian project klik sebelah kanan mouse lalu kita lakukan efektor copy lalu kita tentukan di folder mana kita akan copy project kita contohnya disini saya akan coba copy di folder E di drive E Oke saya akan taruh di bagian software saya kasih nama project copy Oke kita oke aja setelah selesai kita coba cek di foldernya oke ini sudah terkopi setelah itu kita buka folder kita ini kita tutup dulu ya oke kita open exiting Android Studio di folder yang telah kita buat sebelumnya kita cari oke saya taruh di tadi di drive E oke saya copy kita buka oke kita tunggu oke setelah itu kita lihat selesai kita klik di bagian project lalu Android di sini kita ada APP lalu di bagian java oke seperti ini kita coba klik sebelah kanan mouse lalu read vector kita rename kita rename kita rename kita klik kita coba nama pro j setelah 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 kita coba disini lakukan do refactor kita klik saja kita tunggu ternyata oke setelah selesai disini kita bisa lihat project oke lalu langkah selanjutnya kita klik pada bagian grendel disini kita klik di bagian build grendel nya lalu kita cek dulu apakah sudah sesuai oke ini sudah sesuai ya lalu bagaimana kalau kita ingin menggantikan lagi nama IT komputer ini ya packet nya kita coba lagi dengan langkah yang sama kita klik aja nah itu kita perhatikan di map nya disini navigasinya ya ke arah sini ya kita klik sebelah kanan nose refactor rename oke kita rename disini oke di komputer kita coba rename jadi jadi 1 set aja kita coba refactor kalau kita lakukan do refactor kita tunggu kita tunggu oke sudah selesai disini automatically dia berubah karena tadi kita checklist oke lalu kita lakukan sinkron now oke kita coba klik sinkron now oke sudah kita coba cek lagi bagian project sudah memberi nama oke disini kita juga perlu melakukan refactor pada bagian project ya disini masih mengikuti paket yang lama oke caranya dengan langkah yang sama ya kita klik sulakan mas refactor rename oke project do refactor oke kita coba lagi kita lihat disini kita klik di bagian ini refactor oke rename lagi kita lihat di bagian navigasinya ya kalau tadi di bagian projectnya sekarang di bagian yang IT komputer kita rename dikat kita samakan refactor oke refactor oke sampai sini project sudah tercopy dengan sempurna oke jika Anda ingin mengganti tampilan dari icon kita bisa klik oke di bagian ini app new oke lalu disini ada bagian image asset Anda bisa ganti image assetnya dengan logo yang Anda miliki dengan cara gampang aja kita bisa browse logo PNG seperti ini oke lalu Anda tinggal klik oke seperti itu oke setelah itu sampai sini kita bisa klik lagi di bagian android ya lalu kita bisa di bagian rest lalu disini ada values di bagian string ini oke kita bisa memberikan nama dari project kita saya coba disini ya project copy oke seperti ini kita langsung save aja sampai sini project telah tercopy dengan sempurna